Cing-cing jilid 27. Esok setiap harinya Chang Ho kembali datang. Kali ini ia menyuruh alian keluar. Ketika tinggal mereka berdua, Chang Ho bercakap-cakap dengan si Nona. Likonio, Likonio, apakah kamu mendengarkanku ia luar biasa cing-cing? Namun si Nona masih membocorkan lurus ke depan. Likonio, aku sudah diatur sehingga Anda bisa pergi. Tapi Anda tidak bisa memberitahu siapapun tentang ini. Aku pergi ke. Mencoba untuk mendapatkan penawar racun dalam tubuh Anda. Tapi pertama-tama, Anda harus mendapatkan kekuatanmu kembali. Jadi makan. Dan minum obatnya. Setelah itu, Anda bisa mendapatkan balas dendam. Aku berjanji, kamu akan bebas bulan depan. Mendengar ini hati cing-cing bersorak girang. Tak sengaja matanya mengedit lebih cepat. Chang Ho melihat. Ia tersenyum senang. Sekarang istirahatlah. Mulai besok, aku tidak bisa mengunjungimu lagi. Aku harus mencari penangkal. Tapi percayalah, saya akan melakukan yang terbaik yang saya bisa. Cing-cing puas. Ia akan segera bebas. Apa yang pertama kali akan terjadi? Tanda tanya. Tentu menemui si Au Kuo. Mendadak rindunya menumpuk pada pemuda itu. Aku ingin segera bertemu. Lalu yuk to'ahu dan angkatnya. Dan kawan-kawannya di pekosan bukuan. Bersama-sama mereka akan membalas dendam ya. Bersama-sama. Sementara cing-cing sibuk dengan pikirannya, Chang Ho juga mengerut kening. Ia sudah mengetahui bahwa obat racun siakeng toksi, pasir racun pemunah, tenaga, kini disimpan oleh ibunya. Ia harus meminta pada ibunya. Tapi mana? Mungkin diberi. Bagaimana kalau berdusa bahwa cing-cing sudah setuju dijadikan murid? Ah, ibunya pasti girang dan memberikan obat pemunah itu dengan sukarlah. Tapi kemudian ia juga akan menemui cing-cing dan terbongkar semuanya. Apa dia harus mengajak cing-cing bersekongkol, dan... Tidak. Cing-cing tak mungkin sudi. Ia kenal watak gadis itu. Ia harus berusaha sendiri, tak bisa lain. Tapi bagaimana caranya? Hanya satu jalan yang bisa saya... Mencurinya. Tapi buat mencuri itu ia harus pertaruhkan jiwanya. Beberapa hari cing-cing menunggu, Chang Ho tidak juga datang. Sinona sudah putus harapan, sempat berpikir bahwa Chang Ho tidak ingin melepasnya dan buat selama nyatakan pulih. Tapi dalam dia cing-cing masih tetap pada kepercayaan pemuda itu. Diam-diam ia menduga-duga, mana yang menjadi nyata, pikirannya, ataukah perasaannya lebih peka. Ia mendapat jawaban setelah. Menanti delapan hari jadi. Chang Ho datang dengan membawa sebuah kotak di tangan. Tanpa berkata-kata ia memberikan pada si Nona, yang sudah tahu, apa. Isi kotak itu. Pemuda itu cuma sedikit besar cing-cing bergerang menerima kotak tersebut. Chang Kong Kyo, aku terima kasih. Aku tidak tahu harus berkata apa, kata cing-cing. Senyumnya mengembang, wajahnya berseri. Tak lama lagi aku akan kembali menjadi cing-cing yang dulu, yang gagah, dan bebas. Chang Hao tak berkedip melihat pemandangan di hadapannya tinggi, bahkan bidadari sekalipun takkan dapat menyemai kecantikan si Nona sekarang ini tidak buat Chang Hao. Semua capai lelahnya untuk mendapat pemunah itu lenyap album ia tak ingat berapa kali jebakan senjata rahasia hampir membunuhnya. Terlupakan ia hampir mati di kamar rahasia ibunya. Dengan melihat kegembiraan Seng pujaan hati adalah lebih dari cukup untuk membayar deritanya semalam. Cing-cing masih bergembira beberapa saat ukuran kecil Chang Hao mengawasi, ia menjadi jengah sendiri. Mereka sama terdiam, sibuk dengan pikiran sendiri-sendiri. Tahu-tahu Chang Hao sesuatu. Napasnya tersentak. Nonali, ketika kamu sudah pulih, apakah kamu akan segera pergi? Tentu saja, aku tidak punya urusan apapun dengan simpul cing-cing terdiam. Kembali dia diingatkan pada dendam keluarganya. Mungkin aku harus memberitahumu. Penawarnya tidak akan membuatmu lebih baik hanya dalam beberapa hari. Anda harus banyak istirahat untuk beberapa waktu. Saya pikir yang terbaik adalah ketika Anda meninggalkan tempat ini, kamu langsung menemui kakekmu Yok Ong Fo Ayuk Lo. Dia bisa merawatmu sampai kamu benar-benar pulih. Aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Kamu bisa pergi dalam beberapa hari, suara Chang Hao terdengar pelan. Tunggu sampai aku putuskan siapa yang bisa mengantarmu keluar. Terima kasih, suara cing-cing tak kalah pelan. Sebenarnya tak enak hati ia menerima banyak untung Chang Hao. Tapi mau bagaimana lagi? Lagi-lagi mereka membisu. Entah berapa lama. Sampai akhirnya Chang Hao bangkit dan berpamit pada si Nona. Sampai kemudian Chang Hao menuju kamarnya sendiri, ia terus mengenang Nona dia berbohong itu. Teringat olehnya kegembiraan cing-cing, tapi dalaman. Terlihat kembali murung. Kenapa? Apakah dia merasa sedih karena harus meninggalkan tempat ini? Harus meninggalkan Chang Hao? Ataukah dia cuma apa yang diinginkan? Tapi sebentar lagi Nona itu akan pergi. Itu yang merasa pusing. Chang Hao. Kemudian untuk selanjutnya mereka takkan pernah berkawan lagi tidak akan pernah lagi. Sebab cing-cing mendendam pada keluarganya, dan ia tidak akan mungkin membiarkan siapapun menyakiti ayahnya, ibunya, atau adiknya. Tapi dia juga tak mau cing-cing celaka. Airh, sebenarnya kemanatkah hati ini lebih berat? Kepada cing-cing atau kepada keluarganya? Chang Hao tak dapat menjawab petes-hes mengurung diri dalam kamar mencari-cari. Hatinya pedih mengingat lagi akan pepisahan dengan kecintaannya. Menyesal ia tak boleh lebih lama berada dekat dengannya. Chang Hao menutup mata. Terbayang wajah cing-cing saat cemberut, saat marah, saat surai suha, waktu tertawa, tersenyum. Bicara Chang Hao tak ingin kehilangan itu semua. Namun ia tak dapat memiliki si nona. Akan tetapi ada satu kera. Ia dapat menyimpan semua kenangan akan cing-cing dalam gambar. Segera pemuda itu mengambil kertas dan kuas. Lekas tangan bekerja. Ia harus menyelesaikannya. Semuanya. Mumpung masih ingat, sebelum hati pedih oleh perpisahan, dan dendam. Chang Hao mengungkapkan pikiran dan pada tenaga kerja sehingga tak menyadari akan lewatnya waktu. Tak kurang dari tujuh buah lukisan telah ketika selesai suara ketukan di pintu. Kamar yang mengganggu. Dan tanpa dipersilahkan, tamu tak diundang telah masuk ke dalam. Chang Hao berusaha menyembunyikan semua hasil pekerjaan, namun tamunya yang tak lain adiknya sendiri, telah lebih dulu melihat. Ah serunya setelah pulih dari terkejut. Ia mendekati sebuah lukisan. Ayo melihat. Apa yang saudaraku lakukan? HMM, sayang sekali lukisan ini terlalu indah. Lebih cantik dari orang aslinya. Jauh lebih cantik. Apakah kamu butuh sesuatu? Chang Hao berlagak tidak. Dengar komentar Chang Lunto Ako, kamu benar-benar tergila-gila padanya. Kamu bisa mendapat masalah karena ini lukisan, kau tahu. Apa maksudmu? Kau terlalu sibuk melukis untuk menyambut ibu di rumah, bukan ibu tidak akan kembali dalam tiga hari. Tiga hari itu sudah berlalu. Dia pulang sore ini. Dia menunggu untuk Anda sepanjang hari di ruangan besar, tapi kamu tidak datang. Aku ingin memberitahumu, tapi dia tidak membiarkan saya. Dia punya berita yang sangat penting. Dia ingin memberitahumu dulu. Tapi kamu terlalu sibuk melukis orang seukuran aslinya. Benarkah? Wah, lebih baik aku menemuinya, kata Chang Hao tergesa-gesa. Tidak ada gunanya. Dia sudah pergi untuk beristirahat. Itu sebabnya aku bisa datang ke sini untuk memberitahumu. Jadilah, hati-hati, Toaki. Anda tahu bagaimana dia benci diremahkan, apalagi diremahkan sendiri putra. Ya, aku tahu itu, Chang Hao terduduk lemas. Chang Lun hanya kepala. Sebentar kemudian pergi ke kamarnya sendiri. Chang Hao menopang kepala dengan tangan didai. Ia telah melakukan kesalahan besar dengan perhatiannya. Oh, bagaimana bisa? Padahal tahu betul, ibunya adalah pencemburu yang paling benci di nomor 2 kan. Bahkan dengan suami sendiri ia tak MEU kalah. Dari sepasang siluman ularia yang memakai julukan. Ular emas, sedang semua tahu emas lebih tinggi nilainya dari perat. Sekarang, dia, anak kesayangan Kim Ko Aiko A, yang diharapkan dapat menggantikan orang tua menjadi yang nomor 1 di kolong langit, malah berani melupakan. Ibu. Seng ibu pasti marah besar. Apalagi kalau tahu apa yang menyebabkan siapa yang menjadikan seperti. Takkan ada ampun. Chang Hao bangkit-bangkit. Ia harus bertindak. Sekarang, sebelum semuanya terlambat, satu bayangan tampak ke dalam kamar batu di mana Li Mei Ching tengah terlelap. Gerakannya amat cepat dan ringan tandanya orang berkepandayan tinggi. Sosok itu mendekati tempat tidur dan terpekur mengawasi si nona. Namun saat kemudian tangganya lebih cepat bergerak ke muka orang. Ching Ching tersentak dari mimpinya. Ia tak dapat bernapas. Seseorang mencoba membunuhnya. Gadis itu berteriak dan merontak, berharap datang pertolongan dari Seng Tuan rumah. Tapi suaranya hanya mirip pekek yang hampir tak terdengar. Tak ada gunanya berontak. Tangan yang memegangnya terlalu kuat. S-S-S-S-S-T, ini aku terdengar bisikan lembut. Ching mengenali suara itu. Itu adalah Chang Hao sendiri. Apa yang dia lakukan di sini jam segini? Aku akan melepaskan tanganku, tetapi kamu harus tetap diam. Ching tidak punya pilihan lain selain menganggukan kepalanya. Aku akan mengeluarkanmu dari tempat ini, tapi kita harus melakukannya dengan tenang. Dapatkan Anda pakaian. Aku akan menunggu di luar. Ching Ching gegas. Sebentar saja ia sudah siap dengan baju ringkas. Malam ini ia akan bebas. Dipandangnya kedekatannya dari dalam bayangan. Ia tak akan kembali lagi ke sini. Tak akan pernah. Darah itu tak berlama-lama. Segera disambarnya hadiah Chang Hao kemarin dulu. Isinya belum disentuh, tapi kalau mau benar-benar pergi tentu barang itu tak boleh ketinggalan. Begitu sampai di luar kamar, Chang Hao meraih tangan Ching Ching. Tetap dekat di belakangku. Aku akan mengeluarkanmu dari sini, tapi sampai kita keluar te, kamu tidak bisa. Membuat kebisingan. Kalau tidak, kita berdua bisa mati. Ching Ching mengangguk. Berbimbingan dengan Chang Hao, mereka berdua diam-diam bergerak. Chang Hao membawa Ching Ching melewati lorong gelap yang panjang dan berbelok-belok. Entah bagaimana Kong Cu itu dapat berjalan sangat cepat dalam bayangan sedetik juga tak pernah merasa ragu akan jalan-jalan yang dicapainya. Diam-diam Ching Ching merasa bersyukur bahwa Chang Hao memegang ngerat. Kalau tidak, ketinggalan dua langkah saja pasti dia sudah tersesat jalan. Belum lagi ia tak dapat melihat apa-apa. Tapi bersama Chang Hao ia selalu merasa aman. Tindakannya juga mantap meski dalam gelap. Entah berapa lama sudah mereka berjalan. Tahu-tahu Chang Hao berhenti. Dengan sendirinya Ching Ching juga tidak melangkah. Mereka berdiri dalam bayangan dan keheningan beberapa lama. Ching Ching tak tahu ada apa, namun ia tak berani bertanya mengingat peringatan Chang Hao tadi. Tahu-tahu Chang Hao menghela nafas nadanya seperti orang menyesal. Tertangkap, dia lesu. Tak ada gunanya main menggelap lagi. Sekarang apa tanya Ching Ching kecewa. Mendadak terdengar suara belang beberapa kali tempat itu terang-benderang. Pintu-pintu rahasia di sekitar mereka terbuka. Tempat mereka berdiri, yang tadinya serupa lorong, kini berada di tengah satu ruangan. Beberapa orang laki-laki berdandan serupa membawa obor. Beberapa lagi menghunus pedang. Kemudian terdengar suatu suara menggelesar halus. Pelan, tapi berirama. Suaranya berkumandang di semua tempat. Ching Ching sampai bingung dari mana arah datangnya. Anak hormat pada ibu tercinta, belum lagi orangnya tiba, Chang Hao sudah mengucap salam dengan rasa hormat. Satu pintu rahasia terbuka lagi. Dari gelap muncul satu orang perempuan. Pakainya dari sutera merah bersulam benang emas. Meski dalam bayangan juga tampak berkilauan. Apalagi terkena cahaya api, maka semakin indah kelihatannya. Ho Ji, kemana kamu membawanya? Chang Hao tidak menjawab. Dia berdiri dengan kepala tertunduk. Wanita yang disebut ibu oleh Chang Hao melangkah semakin dekat. Dengan kepala tegak dan hati berdebar cincin pantamete. Sekarang. Ya, sekarang ini ia akan dapat melihat satu orang yang namanya begitu ditakuti kalangan bulim belakangan ini. Nama yang menggetarkan hati tiap orang, namun tak pernah terlihat wujudnya. Wanita itu dengan anggun melangkah maju. Cahaya obor pelan-pelan mulai dari kaki terus ke atas. Semakin mendekat semakin jelas terlihat. Wanita itu berhenti di hadapan cincin dan Chang Hao. Nonali, bagaimana kabarmu tanyanya sambil pamer satu senyum. Tapi cincin malah gidik melihat senyumannya. Sambil membelalak tak percaya ia mundur selangkah. Kamu, kamu. Selama kejadian, tangan Chang Hao belum lagi dilepas. Kini karena cincin mundur, jadinya tangan yang bertaut itu terlihat oleh semua orang. Si wanita juga melihat. Kemudian ia menyusul melirik. Chang Hao harus tahu harus diperhatikan Seng Bunda, jangan menjadi jengah. Pegangannya ke cincin malah makin erat. Si Nona yang terpana melihat Kim Ko Aik Choa tidak menyadarinya. Hou Ji, Hou Ji. Perempuan yang kau kenal tidak kurang. Yang mengincar kedudukan menjadi istrimu juga tak sedikit. Kenapa kamu malah penujui gadis kepala batu yang satu ini? Mendengar teguran Kim Ko Aik Choa, cincin jadi tersadar. Dengan muka merah disentakannya tangan sehingga terlepas dari genggaman orang. Ia undur lagi beberapa tindak. Tangannya teracung menuding si ular emas. Kamu. Itu tidak mungkin. Kamu mati. Tidak. Kamu salah. Yosi Sutai sudah mati. Aku masih hidup. Memang Kim Ko Aik Choa itu tak lain dari Yosi Sutai adanya. Tapi kau sudah mati. Si Au Kui melihatnya. Jika aku mati, lalu bagaimana aku bisa berdiri di sini sekarang, di depanmu jengek Kim? Ko Aik Choa. Si Au Kui musalah. Dia melihat seorang wanita yang mirip denganku dan mengenakan jubah biarawati. Jadi memang benar. Yosi Sutai adalah penyamaranmu, cing-cing menggumam. Itu benar. Sayang karena kau waktu itu curiga maka Yosi Sutai harus dibunuh. Kim Ko Aik Choa tertawa. Nonali, saya harus mengatakan, Anda punya pengamatan yang tajam. Tidak ada yang tahu siapa saya selama bertahun-tahun. Tapi hidung kecilmu muncul dan topengku dilepas. Saya harus mengucapkan selamat kepada Anda. Tapi, lalu siapa Ginko Aik Choa itu? Kamu tidak benar-benar berharap aku memberitahumu itu, kan silakan putar otak. Sekali lagi. Yang mau ku beritahukan adalah bahwa dendamku padamu sudah tertumpuk banyak. Pertama karena kau membunuh ibuku. Kedua karena kau bongkar penyamaranku, yang berarti hilang jerih-jerih payahku selama bertahun-tahun. Tapi, separoh hutangmu kuanggap lunas karena aku juga telah menghabisi ayah bundamu. Separoh lagi boleh hilang bila kau mau menjadi pengikutku. Ai, sebenarnya sudah lama ku inginkan kau menjadi pengikut. Lebih baik lagi kalau kau menyediakan jadi menantu, Kim Ko Aik Choa tertawa lagi. Ibumu, siapa ibumu Cing-Cing sibuk putar otak? Siapa gerangan yang pernah membunuh dan usianya layak menjadi ibu siluman ini? Selama otaknya berputar, tak habis heran si nona. Yosi Sutai adalah seorang yang terkenal galak dan berdisiplin. Bicaranya juga lebih jarang, hanya dibutuhkan. Namun begitu berganti banyak, orang dapat omong dengan lagak genit dan manja, namun tetap punya wibawa. Likonio, kalau kamu lupa. Saya tidak lupa, kata Cing-Cing. Hek Choa Popo itu tentu ibumu, kamu pintar. Dia ibuku. Dan kamu harus mati karena membunuhnya. Kecuali kamu bergabung dengan keluarga kami. Hidup untuk hidup. Hidupmu untuk ibuku. Tidak pernah teriak Cing-Cing. Saya tidak akan pernah, sekejap pania melirik Chang Ho yang pias mukanya dasar sin onarem mulutnya dan balik omong. Bahkan jika aku harus mati hari ini, aku tidak akan pernah menyesal telah membunuh iblis jelek itu. Jadi jangan mengharapkan saya untuk pergi merangkak ke Anda untuk membayar dosa saya. Meski kau mati hari ini selamanya aku tidak menyesal telah membunuh iblis jelek ibumu itu. Maka jangan harapku mau bayar hutang tebos dosa segala. Wajah Kim Khoai Choa yang tadinya penuh senyum itu seketika membeku. Kemudian mati sinyonya mengeluarkan cambuk. Dipecutkannya ke udara bunyi mendesis perma. Cing-Cing sekilas melihat cahaya ungu memancar dari kulitular yang dijadikan senjata itu. Taulah dia, racun jahat dioleskan kepada. Senjata sekali terkena, entah bagaimana nasibnya. Nio, terdengar pelan suara Chang Ho. Suara itu entah pedih entah kecewa ataukah berkhawatir. Hong Ji, hindari ini mengabarkan Kim Khoai Choa. Sekaligus saya lecutkan sekali lagi pecutnya ke arah Cing-Cing. Cing-Cing tahu, tak ada gunanya melawan. Penaganya hilang, pula kepandainya jauh berada di bawahan siluman ular itu. Namun si nona tak gentar. Ia berdiri dengan sikap siaga. Terasa kuda-kudanya goyah. Tapi Cing-Cing belajar tak mau unjuk kelemahan. Selarik sinarungu menuju muka orang. Cing-Cing siap menghindar. Tapi sebenarnya ia sadar tak mungkin lolos dari sambaran lecut orang. Namun sebagai nona bandel, masa ia mandah saja dibunuh. Tar terdengar keras ketika pecut mengenai kulit orang. Disusul mengucur darah ke atas tanah. Tapi bukan Cing-Cing yang jadi korban dalam waktu. Hanya Matu Chang-Ho telah berdiri di hadapan si nona pecut mengambil alih yang sengaja dipakai menerima paling bajunya hancur terkena hawa panas pecut terkenal. Kulitnya yang putih juga matang biru. Dan darahnya yang menetes berwarna hitam. Inilah tandanya kejahatan racun di senjata orang. Chang-Ho Kim-Ko Ai-Choa membentak. Nadanya seperti kaget, seperti marah, terlebih dahulu menyesal. Nio, aku mohon padamu. Tolong biarkan nona li pergi sekarang. Sekali ini saja. Aku kamu, Kim-Ko Ai-Choa terdiam tak dapat berkata-kata beberapa saat aturan. Kemudian ia melempar satu botol kecil dari sakunya. Bagaimana Jie, ambil penawar ini? Nio, aku akan mengambilnya ketika nona li bebas. Ho Jie, kamu benar-benar, Kim-Ko Ai-Choa melotot gusar. Kamu akan mati bahkan sebelumnya dia bisa meninggalkan tempat ini. Sebelum merang pergi kah sudah keburu mati. Chang-Ho tegak di tempatnya. Botol obat telah digenggam di tangan, tapi ia belum mau mengambil obat penawar. Chuan Chang, saya tidak meminta perlindungan Anda. Ambil penawarnya, kata Ching. Dia tahu racunnya sudah menyebar dengan cepat. Jika Hao tidak mengambil penawarnya segera, dia bisa mati. Itu berarti tidak akan mati sia-sia karena dari dia. Padahal Ching-Ching dilarang berhutang budi pada musuh. Chang-Ho tidak bergerak matanya lurus menatap seng ibu mulutnya saja bersuara. Seorang prajurit tidak pernah menarik kembali kata-katanya sendiri. Perkataannya itu ditujukan entah pada Ching-Ching atau pada ibunya. Tetapi kedua wanita itu tahu, omongan Chang-Ho tidak diucapkan. Kim Kho Ai-Choa memandangi wajah anaknya. Jika aku menolak, apakah kamu akan mati di sia-sia? Nona Li akan mati, dan kamu akan mati. Kalau aku menolak, kau nanti mati tersia-sia. Li Kho Nyo tidak selamat, kau sendiri terbinasa. Chang-Ho terdiam. Ibunya benar. Jika dia mati, siapa lagi yang mau melindungi Nona Li? Dia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari sarang iblis ini. Kemudian sekali lagi, mati pada hari yang sama akan lebih baik. Mereka hidup sebagai musuh dalam hal ini kehidupan, siapa yang tahu jika mereka bisa bersama di masa depan? Kim Kho Ai-Choa tahu anaknya keras hati. Percuma ia membujuk sebagaimana mestinya. Karenanya ia beralih bicara pada Cing-Cing. Nona Li, jika kamu menyerah, bukan hanya aku akan memberi Anda kehidupan yang nyaman selama sisa hidup Anda, tetapi saya juga akan menjamin keselamatan Anda untuk sisa saya. Kita semua bisa bahagia. Tidak ada yang berhutang, tidak satu. Melakukan bantuan apapun untuk siapapun. Li Kho Nio, andai kau mau menyerah, bukan saja ku beri kehidupan enaka sepanjang hidup. Tapi aku juga menjamin keselamatanmu sampai akhir hayatku. Demikian kita sama-sama enak. Semua sama senang. Tak ada yang berhutang, tak ada yang melepas budi. Cing-Cing mengerti maksud sinyonya. Andai kata Chang Hao mati, berarti dia ikut berdosa. Tapi Kim Kho Aikua menyebut tentang melepas budi segala. Berarti ia tak tega melihat mati sekarang. Andai kata Chang Hao tidak tampak menyerah, tentu Cing-Cing akan dilepas bebas. Saya tidak akan menjadi orang yang bermuka dua, jawab Cing. Mari kita katakan bahwa saya menyerah, kita berdua tahu bahwa saya tidak akan melakukannya dengan sepenuh hati. Suatu hari, saya akan bikin celaka kamu, dan aku akan mengkhianati kedua belah pihak. Tidak, saya memilih kematian daripada itu. Tanda petik, aku tak mau jadi orang muka dua, sahut Cing-Cing, andai kata pun sekarang ku menyerah, tapi tidak sepenuh hati. Lain hari pasti ku bikin celaka kamu. Maka dari itu daripada mengkhianati dua pihak, lebih banyak ku pilih mati saja. Tampak lamat-lamat senyuman di bibir Kim Kho Aikua matanya menerawang jauh seperti mengingat sesuatu. Lama tak ada yang bersuara di dalam ruangan situ. Beluk tahu-tahu Chang Ho rubuh. Ia memegangi penyerangan. Mukanya mengunjuk rasa sakit, tapi mulutnya tidak mengeluh. Kim Kho Aikua memburu ke depan. Cing-Cing yang sudah dekat sudah maju selangkah, tapi kemudian berhenti. Ia hanya memandang saja orang itu. Ambil ini Kim Kho Aikua mengangsurkan satu buah tanwan, obat tablet, ke mulut anaknya. Chang Ho memejamkan matanya. Aku akan menunggu sampai Nonali aman, bibirnya bergerak. Suaranya sudah amat lemah. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Nonali bisa pergi. Kamu memengang perkataanku, kepala Kim Kho Aikua bergerak sedikit. Dayang yang memegang ngobor teru membuka satu pintu rahasia. Orang sili silahkan pergi, mengabarkan Kim Kho Aikua. A. Sejenak Cing-Cing ragu. Kalau ia pergi, mau tak mau ia menerima budi Chang bagaimana? Tapi kalau dia diam di tempat, berarti Chang Ho mati. Meski pemuda itu adalah musuhnya, bagaimanapun sikap pemuda itu sudah mendapat simpati si Nona. Lantas bagaimana? Si Nona melangkah. Ia ayak di sampingnya Chang Ho. Dia ambilnya tanwan di tangan Seng Bunda, lalu disuapkannya ke mulut si pemuda. Semuanya dilakukan sangat cepat dan tergesa-gesa. Baik Chang Ho maupun terkejut atas tindakan si Nona. Saking terpana mulut Chang Ho terbuka. Mudah saja buat Cing-Cing membuat pemuda itu telan obat penawar. Cuan Chang, bagaimanapun aku berhutang budi padamu. Aku tidak tahu bagaimana membalasmu. Saya tidak bisa melepaskan sumpah pembalasanku, tapi selain itu, bahkan jika kamu memintaku hidup, aku akan memberikannya padamu, kata si Nona. Nona Li, bagaimana saya bisa meminta pembayaran jika saya tidak membantu Anda? Aku tak merasa melepas budi. Bagaimana mungkin balas jasa, kata Chang Ho. Kamu di sini karena aku memaksamu. Sebagai tuan rumah yang baik, adalah tugas saya untuk melihat Anda. Mati dengan aman. Sekarang Anda bahkan memiliki racun di tubuh Anda. Bukankah aku telah berbuat salah? Anda. Bukankah kedatanganmu kemari juga karena aku yang paksa? Sebagai tuan rumah sudah kewajiban kalau ku mengantar kau pergi dengan selamat. Malah kini kau sedang keracunan obat. Bukannya aku berdosa padamu. Ching-Ching mengabaikan ini. Saya tidak pandai berbicara. Aku tak pintar basa-basi. Saya tidak suka berhutang. Cuan-Cang, Anda dapat meminta apapun dari saya dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Jika Anda tidak bertanya, maka saya lebih suka mengambil sendiri. Kehidupan di sini di depan Anda, sikap Ching-Ching lugas. Meski Sung Kandi di hadapan si tuan muda, tetap saja tak bisa melihat-lihat tata peradaban. Chang Ho sudah kenal adat si nona. Maka dari itu tak ayah lagi terus berkata, Kemudian aku akan menanyakan ini padamu. Di masa depan, apapun yang terjadi, aku berharap kamu tidak akan berperang denganku menjadi lawanku pibu, bertarung. Itu artinya aku tidak bisa membunuhmu, katanya. Saya menerima, kemudian tanpa berpamit lagi ia terus mengikuti si dayang penunjuk jalan. Orang ia berbohong memanggil Kim Ko Aiko A. Ini ia melemparkan satu buah benda. Dengan sigap Ching-Ching menangkap. Begitu menerima ia seketika menjadi pucat sembari merabah saku. Ternyata kotak pemberian Chang Ho tidak lagi di tempatnya, justeru berpindah-pindah di tangan. Kim Ko Aiko A telah mengambil tanpa sepengetahuan. Baru Ching-Ching menyadari seberapa tinggi ilmu orang. Akan tetapi gadis itu tidak menunjukkan perasaan. Tanpa mengucap kata ia membalik dan melanjutkan langkah. Chang Ho mengikuti kepergian si Nona dengan perasaan kacau. Ia merasa lega, tapi Suzuki. Seperti ada sesuatu yang hampa dalam hati. Hilang terbawa oleh kepergian gadis itu. Namun Chang Ho sadar, bagaimanapun ia dan si Nona silih berada di dua pihak yang bertentangan. Andai saja keadaan tidak begini. Diam-diam ia membatin. Gunung putih ijaraknya sangat indah-enak dipandang mata. Puncaknya yang tertutup awan. Lerengnya sering seperti terhalang kabut tipis. Sesuai namanya peksan yang menampilkan pemandangan putih belaka. Namun apabila makin didekati, warna putih itu makin pudar bahkan telah tiba di kaki. Gunung itu sendiri, jangan harap melihat salju, atau kabut. Yang ada hanya warna hijau seperti kebanyakan gunung lain. Bahkan lereng gunung peksan lebih pinggiran. Pohon-pohon besar tumbuh di situ seolah memagari kaki gunung. Di kaki gunung itu cincin berhenti sebentar untuk beristirahat. Dipandangnya alam sekitar yang sudah pernah ia kenal. Tiada yang berubah. Semua masih tampak sama. Tapi sudah berapa lama ia tidak menginjak lereng gunung itu? Setahun? Padahal orang-orang yang kini merupakan kerabatnya terdekat tinggal di situ. Setelah mengasuh, cincin berjalan mengikuti tujuan. Rumah tabib. Yuk! Ia harus merepotkan kakek mengangkatnya sekali lagi. Melihat pondok si raja obat, cincin merasa bergebar. Ia seperti juga pulang ke rumah. Tahu-tahu dirasanya teramat rindu pada seng kakek. Secepatnya ia berlari ke pondok sederhana itu. Yuk kongkong sepanjang jalan ia berteriak memanggil. Di pekarangan depan dilihatnya seng raja obat tengah menjemur berbagai macam akar-akaran. Ia memanggil sekali lagi. Melihat siapa yang datang, Yuk Ong Foa sangat terkejut. Tangannya gemetar. Akar obat yang mau dijemurnya berantakan di tanah. Kau! Itu menuding dengan bingung. Cing-cing tak kalah heran melihat reaksi orang. Kongkong, apa sudah lupa? Ini aku, cing-cing. Cing-cing tabib yuk segera mendekat. Beberapa batang akar obat terinjak, tapi ia tak ambil peduli. Diperhatikannya mukasi nona. Astaga! Kamu masih hidup. Terbengong cing-cing jadinya. Kapan aku mati? Ahlo dan Wang Lihai. Mereka membawa pulang berita bahwa tunggu, aku harus memberitahu. Mereka tentang ini. Yuk Ong Foa Yuk Fung menyuruh cucu angkatnya itu menunggu. Ia sendiri menilai buru menuju ke peksan bukaan untuk mengabarkan kepulangan cing-cing. Sebenarnya cing-cing sendiri tak tega melihat kakek itu sedemikian rupa. Tapi mau bagaimana? Ia sendiri ingin bertemu dengan kawan-kawan yang lain, padahal disumpah tidak menginjak peksan bukaan lagi seumur hidupnya. Tak terlalu lama, cing-cing sudah mendengar langkah orang berlari. Benar saja, kemudian ia melihat cia Wu Fei datang, susul menyusul dengan Miao Chong Kian dan Yuk Lo. Cing Mo'i mereka semua berteriak serempak begitu tiba-tiba dipondok. Tapi ketika melihat cing-cing berdiri di depan pintu dengan tertawa, kesemuanya cuma bisa berdiri menjublak. Wu Fei adalah yang paling pertama bergerak. Sekali berkelebat menarik rambut cing-cing. Nona itu tidak menduga, dengan sendirinya tak sempat mengelak. Awewe. Wu Fei kau apa-apaan? Hua, cing-cing, kamu masih hidup. Tentu saja. Kalau sudah mati apa bisa merasa sakit gerutu si Nona? Serentak yang lain-lain ikut bersorak. Mereka berebut pasang ngomong duluan dengan saya Nona. Jelas orang jadi bingung dibuatnya. A-a-a-tau-tau cing-cing berteriak. Yang lain kaget, terdiam. Aku mau lebih dulu menanya kata si Nona galak. Kalian dapat kabar aku sudah mati dari mana? Sam Suheng yang bilang menuding Wu Fei. Itu benar. Memang aku yang membawa kabar. Aku sendiri mendapatkan di markasnya Partai Agama di Kongan, dari seorang pemuda bernama Tan Haechong. Ia bilang ketika kau ditangkap Kim Gin Siang Coapang, mereka membunuhmu di tempat. Mayatmu dibakar, abunya disebar. Kurang ajar budak itu. Just Tan Haechong itulah yang bersama gurunya memperdayai aku. Jelas dia tahu aku masih hidup. Kenapa pula ia berkata yang bukan-bukan. Eh, dari mana Gieko, kakak angkat, mengenal dia? Dia pernah ada hutang budi dengan Sianto Akot Shaufu. Maka dari itu mau memberi keterangan mengenaimu. Tak taunya kita ditipu mentah-mentah, wajah Yuloh tampak dendam. Bangsat tak tahu diri aku mengumpat. Cing-cing memperhatikan bahwa Yuloh memanggil orang sebagai kakak. Berarti kedua kakak angkatnya itu sudah berbaikan. Tetapi di bawah Yuloh juga ditambahkan terlambat punggung wajah si Nona Pucat. Apa, apa yang terjadi pada To'ako? Apa-apa yang terjadi dengan To'ako ketika gurunya memergokinya sedang berbicara dengan saya? Ketika dipergoki gurunya bahwa To'ako sering bertemu denganku, ia dianggap pengkhianat dan tiada pengampunan lagi. Karena untuk menyelamatkan aku supaya dapat menemukanmu To'ako melawan habis-habisan gurunya. Ia suara Yuloh. Konduktor serak. Cing-cing sendiri amat besar. Kepalanya terasa pening. Kakinya lemas. Tak terasa jatuh hayak. Cing-cing memayangnya berdiri. Lebih baik kita bicara di dalam saja katanya sambil mendului membawa si Nona ke dalam. Beberapa saat cing-cing tak dapat berbicara. Ia menangis tanpa suara. Tapi kemudian ia tersenyum sambil menghapus air mata. Paling tidak kini semua orang tahu bahwa To'ako bukan orang NG cahat. Soal kematiannya biarlah kelak kita yang membalas. Melihat si Nona tidak lagi syur-syur malah muncul bersemangat, yang lain tertular merasa lebih gembira. Apalagi kematian Xiao Fuk sudah lama terjadi. Masa berkabung juga sudah lewat. Tak heran mereka mudah kembali cerah semuanya cuma merasakan kegembiraan atas kepulangan cing-cing yang tak lurang suatu. Apa? Tidak ada yang tahu perasaan gadis itu yang sesungguhnya. Ia merasa. Atas kematian Xiao Fuk. Sedikit banyak yang menyebabkan. Andai kata ia tidak sampai tertangkap oleh Chang Ho, pasti tak ada kejadian macam begini. Dendamnya kembali berkobar. Tapi di pihak lain ia juga merasa berhutang budi pada musuh besarnya itu. Lebih celaka, ia menganggapnya sebagai kawan. Tahu tidak, gara-gara mendengar kabar kematianmu, kami anak murid peksan bukoan banyak kau bikin repot. Dari berkabung sampai upacara sembahyangan kami lakukan semua tahu. Suhu sampai 40 hari pantang makan daging, Cahan Wufei membuat si Nona tersadar dari lamunan. Apa ia katanya? Hatinya tergetar mengingat sang guru. Untuk apa aku berbohong? Kami semua mengenakan pakaian putih dalam duka. Guru tidak, tentu saja, tapi dia berpuasa sebagai gantinya. Dia juga datang ke upacara pemakaman. Tapi apa bohong? Waktu itu kami semua selalu pakai baju putih tanda berkabung. Suhu tentu tidak, tapi ia berpantang sebagai lalu waktu upacara sembahyangan, guru juga datang. Diam-diam si Nona senang mendengar bahwa bekas saudara-saudaranya seperguruan begitu menghargai dia. Namun di depan Wufei mana mau ia perlihatkan perasaan hati. Maka sambil tertawa-tawa malah berkata, Coba bagaimana upacara menyembah yang iaku? Tahukah kau kelenteng yang di kaki gunung ini? Di sanalah kami adakan. Tanda petik. Kelenteng bobrok itu. Teganya. Tentu saja kami perbaiki dulu. Kalau tidak pantas terima tamu pendekar-pendekar besar. Banyak pendekar yang menyembah yang iaku? Wah, mati pun tidak menyesal. Cing-cing tertawa lagi. Jangan jumawa. Mereka datang karena menghormati suhu, ayahmu dan kakekmu, kata Miawak Chonkian. Oh ya. Waktu sembahyangan ada sekelompok gembel yang mengaku kerabatmu. Pemimpinnya berjuluk Banjiu To Wong kalau tidak salah. Dia yang paling ngotot mengaku sebagai ayahmu, dia yang menangis paling keras, bahkan memaki-maki suhu di depan banyak orang. Dikatainya beliau tidak menjaga murid. Yuk Kong Kong juga dikatai tak becus, Mufei semangat bercerita. Cing-cing tak tahu harus tertawa atau menangis. Kami semua kecewa. Toa Suheng dan Sam Suheng tak bisa makan tidur, paling panggang melihat heiko. Badannya kurus seperti lidi. Kau sendiri menangis tiga malaman sampai matamu bengkak tak bisa melek. Kenapa tak disebut-sebut omel yuk lo? Mufei berlagak tidak dengar. Cing-cing, kepulanganmu apakah lihai sudah tahu? Tanya Mufei membuat si Nona yang setengah melamun kembali tersadar. Tidak. Aku belum lagi bertemu dengan dia sekarang sedang jalan-jalan dengan suci, ya. Pantah sedari tadi aku tak melihat Siu Ing-Cici. Semua terdiam. Mereka saling pandang dengan sikap yang mengherankan si Nona. Kenapa? Atau mereka malah sudah kawin semuanya bergurau cing-cing? Kau sudah tahu? Tanya yuk lo. Dia malah sama sekali belum tahu bantah Mufei. Apa? Cing-cing bingung, tahu apa? Siu Ing tidak lagi ada di sini. Ia sudah pergi, Miao Changkian yang memberi tahu. Ada kejadian apa sampai Siu Ing-Cici diusir? Sebenarnya itu adalah kesalahan Sumui sendiri, tapi juga bukan sepenuhnya salah dia. Aku tidak mengerti. Setelah kau dikabarkan mati, Wang Lihai begitu sedih sehingga jatuh sakit. Selama itu selain Kongkong yang merawatnya adalah Suci dan Tio Lanjemur. Semua tahu keduanya sama hati pada pemuda itu. Malahan ayah nona Tio sudah datang melamar untuk putrinya, dasar tidak tahu malu Mufei akhir ceritanya buat memaki. Siu Ing Sumui lalu menanyakan kepada Tio Lanfung, yuk lo menyambung cerita adik seperguruannya. Entah bagaimana tahu-tahu Sumui dan si nona si Tio sudah bergebrak dengan seru. Dalam pertempuran itu Tio Lanjemur terluka sampai perlu dibawa ke Kongkong dirawat-dirawat. Ayahnya, Tio Tai Hiap tidak terima, lalu datang melabrak ke perguruan. Suhu mencoba perkara dalam damai, tahu-tahu Sumui datang dan mabuk pula kemudian memaki-maki Tio Tai Hiap di depan anak murid yang lain. Suhu murka kelakuan Sumui yang tampan bajang itu juga Sumui dikeluarkan dari perguruan, kedengaran surah Suha Suara Miawak Chon Kian. Sebenarnya Suhu tak perlu sampai mengusir, kata Wufei menyesali. Waktu itu Suci sedemikian rupa sehingga tak sadar apa yang dikatakan. Malah kalau mau dibilang justeru Suhu yang salah, tahu Suci tidakkah tenang diberi. Nasihat malah keluyuran. Sumui sudah dewasa Suhu tak dapat mengawasi satu persatu, bantah Miaw Chon Kian. Aku pikir hal itu dilakukan demi menjaga wibawa, menyahut Ching Ching. Apabila Kang Ong tahu beliau melindungi murid yang tidak tahu adat, apa jadinya peksan bukoan? Nah, ternyata Ching Moi lebih mengerti. Justeru aku tidak mengerti sama sekali. Apa Suhu kalian lebih perhatikan? Wibawanya sendiri daripada anak muridnya menggumam si Nona. Baik Chon Kian maupun Yulo tak dapat menjawab. Sekarang ini pun mereka tidak mengerti tindakan Suhunya. Betulkah hanya demi kewibawaannya seorang? Ataukah demi murid seluruh peksan bukoan? Atau demi kepentingan Siu Ing atau bagaimana? Bagaimanapun, aku yakin tindakan berdasarkan alasan yang kuat, kata Miaw Chon Kian. Memang demikian seharusnya tindakan murid berbakti Ching Ching mengacungkan jempol. Soal itu bolehlah tidak usah meminta lagi. Sekarang aku mau tanya kabarnya ke Huyen Hong. Dia sedang berada di kampungnya, berusaha membangun kembali reruntuhan rumah dengan bantuan orang-orang di sana. Oh ya, pelayan busi Aying itu juga menemani dia di sana. Sayang Sam Suheng sedang banyak urusan di sini, kalau tidak tentu ia akan turun dan dibantok Lim juga, kata Wu Fei sambil melirik Yulo yang tersipu. Kau apakah tidak menanyakan keadaan Wang Lihai membalas Yulo kepada si Nona? Ya, betul. Apa yang tidakkah sukai darinya? Semenjak kau hilang itu dia banyak lebih kurus dan sering sakitan. Mukanya sekarang pucat. Semestinya kau jenguk dia sambung Wu Fei. Dia sendiri menganggap aku sudah mati. Guna apa ku jenguk dia? Di sampingnya kini ada Tio Lanfung yang malah berani melamar, ketus Ching Ching. Kantara gadis itu minum cuka alias cemburu. Sudah, kalian jangan sebut dia lagi, kalau tidak aku mendingan tidur saja. Pemuda ketiga yang lain tertawa saja mendengar ancamannya, tapi kemudian tak ada pula yang menyebut nama Wang Lihai. Yang kini hanya seputar berita di kalangan bulim saja berhubung si Nona banyak ketinggalan kabar tahun ini. Oh. Berita tentang pulangnya Lime I Ching tersebar di antara para pejuang. Banyak yang pergi untuk mencari dia untuk bertanya tentang KGSCP. Pada akhirnya, sekolah Gunung Putih. Tangannya penuh. Semua orang tahu bahwa meskipun Lime I Ching dikeluarkan dari sekolah, tetapi hubungan antara siswa sangat dekat. Jadi mereka datang ke White Mountain dengan alasan untuk memberi selamat kepada Lime I Ching atas hari ulang tahun. Murid-murid peksan bukuan tentu saja terkejut berbareng heran karena ulang tahun Lime I Ching ke-82 itu memang tidak mengizinkan dan tidak mengundang orang memang bukan kebiasaan untuk merayakan ulang tahun di bawah kelipatan 10. Bahkan Lime I Ching sendiri semenjak pagi sudah pergi entah kemana. Ia yang lebih dapat menyelami tindak tanduk Anggauta Bulim sudah menduga adanya kejadian, maka pelanggaran menyingkir dengan sedikit mendengkol. Miao Chang Kian sebagai murid tertua menerima tamu. Ia tak dapat lain daripada mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas tidak adanya persiapan. Sesungguhnya si jiat suhu kami tahun ini tidak akan, tetapi cui, dan juga, memperhatikan mengingatnya, Kami sungguh merasa tersanjung sayang kami tiada persiapan sama sekali, maka untuk menjamu hanya tersedia teh saja, ah, kami datang ke sini minta dijamu, kata seorang tetamu. Ngomong-ngomong, di mana gurumu kata yang lain? Faktanya, guru tidak ada di sini untuk saat ini, Miao Chang Kian menjawab. Dia pergi pagi-pagi sekali, mungkin hanya untuk berjalan-jalan ke belakang gunung. Ah, kenapa dia pergi pada hari ulang tahunnya? Perayaan ulang tahunnya masih delapan tahun lagi. Para tamu datang lebih awal. Gerutu Chia Wufi, murid kelima peksan bukaan itu. Para tamu meski merasa tersindir, berlagak tidak mendengar saja. Mereka tidak datang untuk mencari ribut, bahkan justru mereka yang punya kepentingan. Maka dari itu sindiran Wufi ditelan saja dengan menjengkol. Chion Kian melirik adik seperguruannya. Chia Wufi berlagak tidak tahu, terus saja masuk ke dalam. Tunggu punya tunggu, Li Wei Ming tak juga pulang, padahal hari telah menjadi tidak sopan untuk terus diang di situ tanpa diundang. Para tamu menjadi gelisah sementara Chion Kian dan Yu Lo takkan menawarkan tempat tanpa persetujuan guru mereka. Akhirnya ada juga yang tidak betah berdiam saja. Mewakili semuanya ia dekat Mia Wufi Chion Kian. Sebenarnya, kami memiliki urusan lain untuk didiskusikan dengan gurumu. Tapi sejak dia tidak ada di sini, kamu dapat bertindak sebagai PR-nya mengingat kamu adalah siswa pertama sekolah ini. Aku tersanjung. Tapi jika saya itu sangat penting, saya pikir Anda sebaiknya berbicara langsung kepada guru, kata Chion Kian merendah. Gurumu sengaja menghindari kami, biarpun kami menunggu juga toh tak bisa terlalu lama. Memangnya kami tiada kerjaan lain seorang wanita setengah bayar menyahut dengan ketus. Mia Wufi Chion Kian mengenali orang sebagai Hau Yong Giok Tiap, Kupu-Kupu Kemala, Taman Melati. Wanita ini adalah pemimpin perguruan Hau Yong Pei di selatan. Perguruan yang hanya menerima anak perempuan sebagai murid. Dan X satu ini memangnya terkenal bermulut pedas. Bu Ampue Rasa Suhu tidak sengaja menghindar, bantah Chion Kian halus, hanya saja beliau tidak menduga akan kedatangan Cui sekalian. Sudahlah, tiada guna mempersalahkan orang lain, melerai seorang tetamu. Mia Wufi Chion Kian belum pernah bertemu dengannya. Akan tetapi melihat orang ini belum sampai seumur gurunya, akan tetapi jenggotnya sudah melebih dada. Pula senjata melihat orang yang seru papit dari besi, lalu ia segera tahu. Orang berjuluk Tian Xie Susing, pelajar berjenggot panjang, bernama Xie Kong. Orang itu berkata lagi, urusan kami tidak melulu hanya dapat diselesaikan gurumu, malanku kira kau lebih dapat membantu mengenai masalah ini. Ah, Xie Tai Hiap terlalu menyanjung. Kalau boleh ku tahu, urusan apakah kiranya itu? Andai kata tidak melanggar aturan perguruan, dan tidak melanggarku punya prinsip, senang hati boam poe, aku yang muda, membantu. Urusan ini adalah mengenai Li Xiao Li Hiap. Tian Xie Susing sengaja. Menggantungkan ucapannya untuk melihat reaksi Chion Kian dan Yu Lo. Si pemuda di Yayuk terlihat terkejut, sebenarnya Miao Chion Kian juga tak kalah kaget, akan tetapi ia lebih dapat menahan perasaannya. Li Mei I Ching memang pernah menjadi murid di Pek San Bu Kuan, tetapi kedudukannya sudah dicopot oleh suhu sendiri, bahkan untuk selanjutnya ia tak boleh menginjakan kaki di tempat ini lagi. Maka boleh dibilang urusannya tidak ada sangkut-paut dengan kami. Memang benar. Akan tetapi Li Xiao Li Hiap adalah adik angkatnya Yuk Heng. Bukan di sini Tian Xie Susing berbalik pada Yu Lo. Si pemuda di Yayuk menjadi pucat. Ia tak dapat bersuara untuk beberapa lama. Pandangan setiap orang menuju kepadanya. Mau tak mau gentar juga Yu Lo. Memang benar. Li Mei I Ching adalah adik angkatku. Akan tetapi hal ini tidak ada sangkut-pautnya dengan perguruan kami. Dan kalau adikku ada yang salah kepada Cui sekalian, biarlah aku mewakilinya memohon maaf. Yu Lo sudah akan ayak. Tetapi Tian Xie Susing pelanggaran memapahnya berdiri. Oh, bukan, bukan. Ah, Yu Heng sepertinya salah mengerti. Kami hanya ingin bertanya keberadaan Li Xiao Li Hiap, bukan mau menuntut balas. Ah, andai kata Cing Moitiada berbuat salah, kenapa Ciam Poe sekalian mencarinya? Ini, apakah kau tahu di mana dia ada? Yu Lo berkerut kening. Tin Xie Susing mengerti. Pemuda itu tentu mengharap pertanyaannya dijawab lebih dahulu. Hei, baiklah, kiranya kami memang harus berterus terang dari kami mendengar bahwa Li Mai I Ching belum mati, bahkan dapat pulang dengan selamat dari Kim Gian Xiang Cho Ako, sarang siluman ular. Maka kami wajib untuk menemui Li Ko Nyo Guna menanya kediamannya siluman tersebut untuk kemudian beramai. Ramai menyerbu dan membasmi kawanan siluman di sana. Kami sudah mencari kemana-mana, tetapi akan seperti kau tau pek, Eng Pei sudah hancur, sedangkan di. Tidak juga sebagai tukang copet banji Yuto Wong, satu-satunya kerabat hanya engkau dan Yoko Ahu. Maka kami mencari kemari. Tidak, setelah kau tau maksud kami, apakah kau tidak segera memberi tau di mana adanya nonali bertanya pula Huyong Giyok Tiap? Saya sangat menyesal, tetapi saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda dalam masalah ini. Kenapa sih? Kau tidak mau memberi tau di mana saja Li Mei I Ching pada kenyataannya aku tidak mengetahui di mana adikku berada. Memang pernah datang sekedar menjenguk kongkong, tapi kemudian pergi tanpa berpesan, bohong menuduh Huyong Giyok Tiap. Memangnya kau tidak mau memberi tau mengapa pakai segala macam alasan. Aku tiada berdusta. Akan tetapi andai katapun ku tau, tak mungkin ku beritahukan pada Chiampo E sekalian. Huh, aku jadi curiga, Li Mei I Ching sengaja sembunyi, kalian menutup-nutupi. Jangan-jangan sama-sama sudah bersekutu dengan Kim Gin Siang Coap Pang Chiampo E harap jangan menuduh salah. Tuduhanku beralasan. Kau sengaja tidak memberi tau, gurumu juga hilang dengan tiba-tiba. Apa bukan sekongkol namanya? Kini ku tau kebusukan kalian. Kelak bila ku temukan Li Mei I Ching, ku bunuh sendiri dia. Siapa yang hendak membunuh siapa terdengar suara dari luar. Bersamaan dengan itu seseorang memasuki ruangan dengan gagahnya. Suhu seruan Yu Lo dan Miao Chon kian berbareng. Cui, kedatangan Cui terlambat-terlambat ku ketahui. Harap dimaafkan kalau aku telat menyambut. Ha, Li We I Ming, kalau boleh ku tau, dari mana saja kau? Kalau Hou Yong Giok tiap yang baik ingin tau, sepanjang pagi ini aku menikmati hawa sejuk pegunungan, mengagumi pemandangan alam yang indah, tenang dan tanpa segala bentuk. Untuk kemudian menyadari bahwa diriku bukan orang muda lagi, Li We I Ming tersenyum. Tian Xie Susing tertawa, kemudian maju ke hadapan sang guru besar. Kebetulan Li Tai Hiya pulang cepat, jadinya kesampaian maksudku untuk ucapan selamat tahun ini. Aha, terima kasih, terima kasih saudaraku Tian Xie Susing belum. Melupakan hari jadiku, sungguh aku merasa tersanjung. Kemudian buat beberapa waktu Li We I Ming sibuk menerima ucapan selamat dari kanan kiri. Ah, kalian sudah berbaik hati mau mengunjungi aku, sambutanku malahan kurang meriah. Bagaimana kalau sekarang kita dulu barunya? Aku bermaksud menyulang secawan arak untuk sahabat semua. Ah Kian, ah Lo, cepat keluarkan suguhan. Yuk Lo dan Chang Kian segera pergi ke belakang. Tak berapa lama kemudian telah makan minum untuk semua orang. Urusan mengenai Ching Ching jadi ingin buat beberapa aturan. Akan tetapi setelah perjamuan selesai, kembali Huyong Giok tiap membawa masalah ke permukaan. Sedari tadi memang dia yang paling tidak sabar menanti jawaban. Yang lainnya meski sama penasaran, tapi sungkan untuk membuka diskusikan lebih dahulu. Maka mereka diam-diam pada siku kupu-kupu Kemala. Sebelum menjawab pertanyaan orang, Li We I Ming menghela nafas. Mengenai Nonali, saya juga tidak mendengar banyak. Yang kutahu hanyalah bahwa ia belum mati, melainkan ditawan oleh Kim Gin Xiang Cho Apang. Kira bagaimana ia dapat lolos, atau bagaimana keadaannya sekarang aku sendiri tidak tahu. Tetapi apakah engkau adalah, eh, pernah menjadi gurunya tapi kamu, EHM, apakah gurunya? Itu benar. Sayangnya, Nonali melakukan. Benar. Sayangnya Li Kounio pernah melakukan kesalahan besar sehingga aku sendiri memutuskan hubungan guru murid. Selanjutnya kami tiada bertukar kabar lagi. Kami telah menanya hal yang sama pada Yuk Losia Wahyap, bet nampaknya saya enggan membantu. Padahal urusan kami dengan Li Kounio sekedar mohon petunjuk demi untuk membasmi partai jahat. Bagaimana menurut pandangan Li? Tai Hiap. Aku mengerti maksud baik saudara semuanya, tetapi urusan keluarga murid sendiri tak dapat aku mencampurinya. Akan tetapi muridmu itu sebenarnya adalah cucu adik seperguruanmu jadi kamu sendiri tak dapat dibilang orang luar dalam hal ini. Li Weiming tak dapat berkata-kata. Memang benar, Yuk Long, Yuk To'au yang terkenal juga adik seperguruannya. Li Tai Hiap, dalam hal ini bolehkah kami menanyai muridmu sekali lagi tentu. Akan tetapi saya juga tidak dapat terlalu dipaksa nanti. Asal Tai Hiap mau bantu bertanya, rasanya sudah cukup, kata seorang. Yang lain setuju. Masing-masing sama berpikir, apabila gurunya sendiri yang menanya, mana mungkin Yuk Lo berani berdusta selagi menjawab? Yuk Lo segera dipanggil. Pemuda itu ditanyai sekali lagi. Akan tetapi dengan sikap menyesal sekaligus lega, ia menjawab sama. Teucu, murid, benar-benar tidak tahu di mana adanya Gie Moib, adik angkat. Tempo hari dia pergi tanpa berpamit lagi. Baiklah. Kamu boleh pergi, kata gurunya. Tunggu. Kami dengar perhubungan Li Mei I Ching tidak melulu hanya dengan Yuk Sia Wahiap. Seorang kabarnya juga cukup akrab dengan murid yang lain. Li Wei Ming memang sudah mendongkol, tambah kesal sedari tadi terus dipaksa. Ia memanggil juga Miao Chon Kian dan Chia Wu Fe'i. Keduanya ditanyai hal serupa. Miao Chon Kian tegas menjawab tidak tahu sedangkan Wu Fe'i cuma goyang. Saja. Sekilas melirik Yuk Lo bersamaan pemuda itu juga menatap. Nah, kalian lihat sendiri. Kiranya masalah ini boleh dicukupkan sampai di sini. Tanda tanya. Sebentar, kata Tian Sia Susing. Ia mendekati Wu Fe'i. Wu Sia Wahiap, kapan terakhir kau bertemu Li Kounio? Dia bertanya. Wu Fe'i gelagapan. Eh, entah, rasanya sudah lama. Berapa lama? Setahun? Sebulan? Atau baru kemarin? Tia Wu Fe'i tampak terkejut, tapi ia tiada berkata-kata. Kepalanya tunduk menekuri lantai. HMM, kau tidak menyangkal bahwa baru kemarin menemui Li Kounio Li Tai Hiap, sepertinya muridmu punya nyali untuk berbohong di depanmu, menjengek kau yang giyok tiap. Muka Li We'i Ming merah padam. Ia merasa dipermalukan di depan semua orang. Tia Wu Fe'i, kamu berani berbohong di depan gurumu mementak dia. Wu Fe'i G. Serta merta lututnya ditekuk. Guru, Sute tidak berbohong membeli Le Chon Kian. Dia tidak mengatakan apa-apa, kan? Dia tidak mengatakan bahwa dia tidak tahu, atau bahwa dia tahu. Li We'i Ming menyadari kebenaran kata muridnya tertua. Maka ketika menghardi Ku Fe'i suaranya tidak terlalu keras lagi. Ku beri kesempatanmu untuk berterus terang. Andai kata masih juga berbohong aku sendiri yang akan turun tangan menghukum. Guru, aku, aku. Katakan padaku, apakah kamu tahu di mana Nonali berada? Wu Fe'i mengangguk. Saya bersedia. Tapi aku juga berjanji untuk tidak memberitahu siapapun. Hu Yong Giok tiap mendulik, meskipun ini menyangkut kepentingan semua orang, untuk membasmi yang jahat, apakah kau masih tidak mau omong? Janji seorang jantan, biar mesti mati juga tidak boleh dilanggar serukan Wu Fe'i dengan gagahnya.